Sejumlah artis diprediksi akan melenggang kesenayan berdasarkan hasil perhitungan sementara di KPU. Bagaimana perolehan suara para artis ini di Pemilu Legislatif 2024? Berikut informasi selengkapnya. Sebekan pasca pemilihan umum Pemilu 2024, sejumlah artis Indonesia yang maju sebagai calon legislatif atau caleg sedang menaruh harapan pada hasil perhitungan suara jatah atau real count Komisi Pemilihan Umum KPU. Demi melaju kesenayan, para artis yang bergabung dengan partai atau independen alias tak tergabung partai ini mencalonkan diri di sejumlah daerah pemilih atau dapil. Tercatat ada tiga daerah yang menjadi incaran utama para caleg artis ini, yakni DKI Jakarta, Jawa Parat, dan Jawa Tibur. Dari hasil pantauan sementara, setidaknya ada 10 artis yang diprediksi lolos sebagai anggota DPR RI dan DPD hingga Senin 19 Februari 2024. Komedian senior Alfian Syah Komeng adalah artis pertama yang mencolongkan diri sebagai anggota DPD dari dapil Jawa Barat sekaligus meraih suara tertinggi sementara hingga pukul 10 lewat 4 WIB. Komeng telah meraih 1.806.129 suara atau 12,02 persen. Uya Kuya yang maju sebagai calon anggota DPR RI di dapil DKI Jakarta II juga berpeluang masuk ke Senayan. Berdasarkan hasil real count sementara, artis yang bergabung dengan partai amanat nasional ini meraih 353.910 suara. Sementara aktor tanah air, Feral Bramasta adalah calon anggota DPR RI yang diusung oleh PAN di dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Berdasarkan hasil real count KPU sementara, Feral meraih suara tertinggi dari PAN di dapil Jawa Barat VII dengan jumlah suara 13.822. Data ini berasal dari 5.986 dari 18.000 TPS atau setara dengan data 33,26 persen hingga pukul 10 lewat 37 WIB. Selain itu ada nama Ahmad Dhani, Dede Yusof, Melik Kuslaw, dan juga Rano Karno, serta Primus Justisio, Nafa Urbah, Mulan Jamila, Chris Dayanti, dan Tomi Kurniawan. Para artis ini memperebutkan salah satu dari 580 kursi bersama dengan para caleg yang maju dari 84 dapil. Ada pun jumlah kuota kursi DPR RI dari setiap provinsi dan juga dapil berbeda-beda. Sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tim TV One menggabarkan. Masuknya beberapa artis sebagai calon legislatif ini bukanlah fenomena baru. Hal ini sudah terjadi setiap kali pemilu berlangsung. Dan untuk membahasnya fenomena terkait artis yang kemudian ikut bertarung dalam pemilu 2024, sudah ada narasumber kami, Maman Suherman, selaku pengamat sosial. Selamat siang, Pak Maman. Selamat siang, Mbak. Pak Maman, kalau melihat fenomena artis ini selalu meramaikan pesta demokrasi kita ya. Di 2024 ini banyak juga artis, bahkan yang lolos masuk ke DPR, termasuk juga yang tengah hangat ini ada Komeng, kemudian ada Uyakuya, DPR RI, dan banyak artis lainnya. Fenomena seperti ini kalau Kang Maman melihat seperti apa, Kang? Ya harus diakui bahwa popularitas itu adalah modal yang cukup besar untuk sampai ke tingkat elektabilitas. Dan karena itu bahkan tidak sedikit partai politik yang jika perlu menjelang waktu-waktu pemilihan umum, pemilihan legislatif, mengejar para selebriti untuk menjadi calonnya. Karena itu berpengaruh buat partai politiknya. Tanpa peduli bahwa ini kadernya atau bukan. Ini satu bukti saja bahwa popularitas menjadi modal yang cukup besar dalam upaya untuk meraih suara. Baik buat artisnya maupun buat partinya sendiri. Baik, ini hanya modal popularitas doang atau sebenarnya kita butuh anggota Dewan yang kemudian memiliki bakat politik juga? Karena nanti kan ketika mereka duduk di kursi Dewan, mereka harus membawa aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di sana. Itulah tantangannya, itulah yang terbesar. Kalau cuma mengandalkan popularitas dan kemudian kita juga tergoda untuk memilih hanya karena popularitas, itu akan jadi PR yang luar biasa besar di langkah-langkah berikutnya. Buat saya, popularitas tidak cukup. Seharusnya kapasitas, kemampuan para selebriti ini harus juga kita nilai sebenarnya. Dan kalaupun sudah terlanjur mereka terpilih, saya berharap teman-teman figur publik ini mau memperkaya wawasannya, kemampuannya, kecerdasannya dalam menangkap aspirasi masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting. Dan kita sebagai pemilih harus mengawal hal ini. Oke, mungkin kita ambil salah satu contohnya ini adalah komedian Komeng. Ini Kang Mamat kan juga dekat ya dengan Kang Komeng ya begitu ya. Nah ini kan beliau lolos begitu ya, suaranya kemudian tinggi. Nah ini apakah ada pembicaraan sebelumnya dengan Kang Komeng terkait ada beban, melihat kondisi nanti ke depan seperti apa, mengingat suara Komeng ini cukup tinggi ya? Ya, kalau sampai suara beliau cukup tinggi ada dua faktor yang menurut saya sangat kuat. Yang pertama betul, popularitas dia. Yang kedua, modal sosial Komeng di Jawa Barat itu sudah sangat tinggi. Beliau punya kepedulian yang luar biasa untuk petani kopi di Garut misalnya. Kemudian membantu anak-anak penderita serebral palsi, aktif di PMI, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Nah beliau juga pernah jadi ketua Persatuan Siniman Komedi se-Jawa Barat. Jadi popularitas digabung dengan modal sosial itu menjadi sangat kuat dan membuat beliau terpilih dan beliau cerdas memilih jalurnya, yaitu jalur DPD. Kalau kita lihat kan orang tertarik karena selain nama Bang Komeng, begitu lihat fotonya sudah langsung jatuh cinta kan di kertas suara tersebut. Nah yang jadi PR dan juga belakangan ini dikhawatirkan oleh Bang Komeng adalah apakah saya mampu membawa aspirasi rakyat Jawa Barat. Karena itu beliau mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berdialog. Apalagi yang harus saya pikirkan, yang harus saya perjuangkan selain memperjuangkan tentang dunia kesenian, dunia kebudayaan, dan juga khususnya seniman komedi yang berharap ada hari komedi nasional yang sudah diperjuangkan teman-teman paski tujuh tahun, delapan tahun belakang ini tapi belum pernah terwujud misalnya. Jadi saya senang kalau ada selebriti yang terpilih lalu mereka gelisah untuk kemudian ingin berjuang memperbaiki diri, memperbaiki wawasan dan kemampuan untuk betul-betul menjadi wakil rakyat bukan semata-mata terpilih. Karena kan kita juga tahu, mungkin juga mbak tahu banyak selebriti kita yang sudah lama duduk di DPR tapi kita nggak tahu bahwa dia itu adalah wakil kita kan. Dia baru muncul lagi menjelang pemilu. Tapi terpilih dan terpilih dan terpilih lagi misalnya. Kalau kita tanya apa yang dia perjuangkan selama di DPR, mungkin susah cari rekam jejaknya. Nah kita tentu tidak mau itu terjadi. Baik, ternyata di belakang ini kita nggak tahu ya apa yang mungkin sudah dilakukan Kang Komeng selama ini sebelum pemilu 2024 ini berlangsung. Tapi kita juga ingin tahu ini Kang Maman, mungkin apa terobosan, mungkin selain hari komedi ya apa kemudian terobosan yang terpikir oleh Kang Komeng dan akan direalisasikan nanti dalam waktu dekat ketika dia nanti sudah duduk? Saya belum berbicara secara langsung, tapi dari pembicaraan-pembicaraan sekilas beliau tentu ingin memperjuangkan tentang kebudayaan, tentang kesenian. Mungkin beliau adalah salah satu dari orang yang berharap betul kementerian pendidikan dan kebudayaan di belah dua misalnya. Jadi ada yang khusus fokus ke kebudayaan, itu yang pertama. Yang kedua, melihat aktivitas komeng di dunia sosial dan dukungan terhadap UMKM dia pasti juga akan concern ke sana. Bagaimana mendukung UMKM kita yang sebenarnya potensinya sangat besar di negeri ini tapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Itu yang saya lihat dan juga kegiatan-kegiatan sosial soal mitigasi bencana, soal bagaimana setiap daerah yang sudah tahu kita berada di cincin api, di wilayah cincin api dan rentan bencana bagaimana persiapan kita, bagaimana mitigasinya dan bagaimana itu ada dalam pembelajaran dan kurikulum di sekolah-sekolah itu yang kemungkinan besar akan dia munculkan. Baik, kalau kita bandingkan dengan artis-artis lain kan kemudian mereka masuk melalui partai begitu. Berarti Kang Komeng ini tidak diusung atau tidak memiliki partai ya dia independen. Kemudian kalau Kang Maman sendiri melihatnya ini artis yang diusung partai dengan Kang Komeng yang berhasil tanpa didukung oleh partai. dia berdiri sendiri begitu. Gimana melihat fenomena ini? Banyak contoh-contoh bagus ketika selebriti duduk di parlemen. Katakanlah dulu Dedy Miswar, sekarang Dedy Yusuf, Dedy Siirat Nasari itu kan satu bukti bahwa mereka bukan semata-mata bermodalkan keartisan tapi juga mau memperjuangkan dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita berharap para selebriti-selebriti muda ini jangan berhenti dan bangga dengan perolehan ratusan ribu suaranya. Tapi harus betul-betul segera beradaptasi, segera kemudian mampu menjadi wakil rakyat dengan bisa membaca aspirasi rakyat. Jadi kami berharap mereka tidak cuma cengengesan nanti di parlemen tapi betul-betul bisa membuat para seniman bangga terhadap kehadiran mereka di parlemen nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kang Maman Suherman telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita tunggu ya nanti seperti apa sepak terjang atau mungkin terobosan yang akan diperjuangkan oleh Komeng dari aspirasi masyarakat di DPD dan juga artis-artis lainnya. Kita tunggu ya seperti apa hasil kerja mereka nanti. Terima kasih, Kang Maman. Terima kasih.